Hai tuh baik teman-teman jumpa kembali dengan channel Wally Slasher nah di video kali ini saya akan review yaitu Vmose Lite ya kalau sudah saya install aplikasinya untuk penginstalannya sama saja dengan Vmose yang lainnya jangan lupa juga di izinkan ya teman-teman dan kita langsung klik tanda plus di sini cuy Nah kenapa ini disebut Lite mungkin ini hanya cuman tersedia satu room saja bahkan kita untuk expert saja disini enggak ada ya seperti ini coy jadi disini tuh sudah tersedia romnya yang sudah terdownload ya teman-teman jadi kita tinggal at saja seperti ini dan pilih aja yang yang tengah biar aman ya kan nah oke baik jadi sudah seperti ini ya saya akan coba mt-manager aja yang ini biasanya ini kan buat ngetes akses rootnya saja dulu cuy nah kita installing kita langsung paksa kembali saja seperti ini nah dia akan otomatis masuk ya oke di sini apa saja yang tersedia super user ada flystore ada flystore ada size-nya ini dengan romnya 300 MB an ya jadi teman-teman enggak usah download rom lagi itu Bang apakah bisa dua room Oke ya kita akan coba ya ini kan satu kita akan tes dua rumah apakah bisa nah seperti ini kita akan biar dan kita pilih lagi tanda plus dan kita add lagi ternyata bisa-bisa itu ya namun ini romnya sama saja jadi kita tinggal custom aja bedain itu jangan satu IP yang satu IP address dan jangan satu e-mail berlama-lama kemudian nah oke baiknya teman-teman ini sudah selesai kita minimalis dulu atau kita switch PM switch PM bisa bekerja disini tidak ada mode fokus temen-temen kekurangannya disini ya tidak ada mode fokus satu masih satu perangkat begitu statusnya sama ya jadi mungkin error disitu Oke kita enter lagi nah ternyata bisa kalau sudah di-enter seperti ini langkah pertama kita cek dulu dari flystore ya nah di playstore ini saya akan coba login kan dengan Gmail ya teman-teman saya pause dulu nah oke ini proses loginnya minta kliknya prestifikasi ya karena ini sudah terlogin innya bisa kita login dengan gmail namun saya tadi harus praktikasi dulu ya banyakan yang lupa untuk ininya kita akan coba superuser numaise peruser belum ada Akses coba kita buka empty Messenger dan kita izinkan nah super user oke ya bisa ya untuk super user bisa sekarang kita transfer file kita coba transfer file pilih import nah disini saya akan coba transfer file saya pilih ini dan kita import to ya sekarang kita import aplikasi sebanyak application dan saya pilih Delta untuk WhatsApp Facebook dan ini yang biasanya tidak suka support Facebook tidak support Anda bacanya ini untuk Android 7 ke atas untuk Android 9 mungkin ya dan kita coba apa nih telegram Hai dan langsung kita import cek dari kecepatannya itu file-nya besar-besar dan ini biarkan saja suing sepertinya ini tidak ada kendala ya untuk expert dan coba kita expert file ya Apakah tidak ada kendala ini biarkan di latar belakang itu Nah kita coba cek Android di sini OBB tidak terdetek yang untuk OBB kita harus pindahkan dulu untuk file-nya kita harus pindahkan dulu ya untuk transfer file itu seperti itu di pimoswek jadi kalau di ini tersembunyi ya kita coba buka Delta ini bisa tinggal login kita ke PM setting dulu ya Nah di tinggi ini 64 bit untuk romnya teman-teman dan di virtual mancin ini kita pilih yang super forma ya tim red dan ini coba kita bisa dirubah k3 untuk versi yang ini harusnya bisa sih dan disini masih belum ini ya masih belum diisi masih kosong serial number kita isi aja secara manual dan custom di sini dan untuk ini kita pindah ke Cina saja dan langsung sure Oke kita akan ribut dulu ya teribut sub-down dulu nah ini juga ya dengan rom yang sama kita buka lagi yang waktu kita pilih aja yang ini dan kita buka lagi itu biasa ya untuk kefi jadi cepat bertinnya saya kita tes lagi dari jaringan jaringan kita buka Playstore aja apa kita masih oke masih oke aja jadi seperti itu doang ya jika buat temen tertarik untuk room ini silahkan download di deskripsi nanti saya sediakan oke thank you semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe subscribe